Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat coba jb channel teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya ya eh untuk konten video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial kembali dan yang akan saya jelaskan di sini ajalah cara UBL instant Redmi 5 plus Vince tanpa menunggu konfirmasi SMS lagi ya namun metodenya masih menggunakan nomor ponsel yang sudah didaftarkan pada akun Mi sekitar kurang lebih 1-2 tahun ya dan saya juga ada dua ya ada dua nomor ponsel yang sudah berumur ya kurang lebih tiga tahun tiga tahun yang lalu saya daftarkan saya di akun Mi dan sudah apa ya sudah banyak yang saya eh apa coba pada Redmi atau Xiaomi untuk UBL instant ini menggunakan nomor ponsel yang sudah lama didaftarkan Hai dan salah satu eh video tutorialnya ini ada baik sebelumnya sebelumnya yaitu UBL instant Redmi 6A kaktus ya di situ saya juga menggunakan metode nomor ponsel yang saya pakai juga untuk coba menggunakan eh apa ya nomor ponsel yang sama di video ini untuk Redmi 5 plus baik semoga berhasil ya mudah-mudahan eh sukses UBL instanya dan untuk bagaimana caranya kita langsung lihat tapi sebelumnya silakan uangkan waktu kalian sebentar ya untuk subscribe channel saya memberikan kritik saran komentar klik gambar loncengnya dan jangan lupa ya ikuti halaman Facebook saya ya fun spek saya ya karena ada juga banyak sekali tutorial disana dan file-file gratis baik kita coba lihat eh ini adalah perangkat Redmi 5 plus ya kita coba nyalakan nah Redmi 5 plus namun di sini eh apa saya temukan ini ROMnya ROM Cina ya masih masih menggunakan ROM Cina dan eh awalnya ini kondisinya stak recovery setelah saya coba flash menggunakan 6 apa ya MIUI 9 Global ternyata Yusa tidak mau untuk MIUI 9 Global katanya biar biaya saja yang lebih tinggi yang penting eh perangkat ini bisa ke MIUI 11 tapi sudah ROM Global bagaimana caranya ya otomatis saya harus UBL instan dulu ya Redmi 5 plus ini sebelum kita coba mengganti ROM ke ROM Global baik untuk bagaimana caranya kita awali ya kita awali dengan login akun Mi dulu kita coba lihat di sini ya untuk lebih penasaran kita coba lihat dulu hai 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 Nah di sini status minyak masih unlock eh masih masih lock ya masih masih device is lock jadi belum UBL nah seperti ini ya baik bagaimana caranya kita langsung masuk ke akun Mi dulu ya kita masuk ke akun Mi dulu nah seperti ini kita masukkan nomor ponsel yang kita adaftarkan kurang lebih 2-3 setiap tahun ya kita masukkan dulu nomor ponselnya baik lagi login nah sudah login ya sudah masuk ke akun Mi sudah masuk ke akun Mi saya ya ya seperti ini kembali lagi nah seperti ini ya kembali lagi terus kita pilih additional setting lagi Hai pilih menu developer option lah om-unlock kita aktifkan dulu ya om-unlock kita aktifkan USB lebih debuk kita aktifkan kita masuk ke mi-unlock status terus kita sentuh saja add account and device tunggu-tunggu nanti ya ada notifikasi nanti seperti nah edit sukses fully ya after you Nah seperti ini berarti akun yang sudah saya masukkan tadi berhasil ya berhasil ditambahkan ke akun Mi untuk proses UBL instant ini baik Nah setelah eh akun Mi masuk ya eh om-unlock dan juga-juga sudah aktif kita matikan saja perangkatnya matikan seperti ini untuk eh langkah selanjutnya kita masuk ke mode fastboot ya mode fastboot dulu nah lalu colokan ya perangkatnya ke laptop atau ke PC seperti ini dan kita coba lihat mi-unlock toolnya nah ini kami unlock toolnya ya dan ini adalah firmware global miw11 11 jadi nanti kalau misalkan sukses UBL instant Redmi 50 finch ini saya akan langsung full flashing menggunakan miw11 global untuk memastikan bahwa UBL instant ini bukan fake UBL tapi UBL permanen ya kita ekstrak dulu seperti ini kita ekstrak lalu kita eh buka ya kita buka folder mi-unlock toolnya baik dan akan tampil seperti ini nanti interface dari mi-unlock tool ya seperti ini pilih Agri nah setelah itu kita masukkan nomor ponsel yang kita masukkan tadi di HP ya yang sudah kita login di HP tadi setelah itu klik sign in ya kita tunggu tunggu aja prosesnya dan baik ikuti saja langkah-langkah aja ya Hai eh ingat proses ini menggunakan nomor ponsel yang sudah didaftarkan kurang lebih antara satu sampai tiga tahun ya baik dan untuk proses UBL ini akan memakan apa ya anu iris yang berarti web data web cacu tadi jadi nanti datanya hilang semua ingat ya di sini sudah ada keterangannya ya unlock will erase user data setelah itu klik unlock kita tunggu 5 detik ya 5 detik kita tunggu klik unlock anyway tunggu lagi 5 detik Hai seperti ini klik unlock anyway dan proses unlock bootloader akan berlangsung menggunakan 50% ya seperti ini dan jika memang nanti apa namanya berhenti di 50% mungkin nah mungkin koneksinya masih belum bagus jadi kita coba cabut dulu ya cabut dulu cabut kembali ke fastboot mode walaupun di sini sudah fastboot mode kita volume tekan saja volume bawah dan juga power untuk masuk ke fastboot mode baru ya nah seperti ini tunggu tunggu sampai dia ribut nah nah sudah fastboot mode lagi colokan lagi lalu kita coba ulang ya unlock again klik saja unlock again tunggu mudah-mudahan berhasil ya Iya terus Iya terus baik klik tunggu dan Hai unlock successfully ya berarti Redmi 50s ini UBL nya instan baik nah UBL instan ya tanpa menunggu konfirmasi SMS tanpa menunggu beberapa hari dan hanya beberapa menit saja selesai untuk apa namanya error tadi mungkin koneksinya saja ya koneksi HP ke laptop atau komputer yang belum sempurna Nah setelah itu klik saja ribut phone nah Redmi 5 plus akan langsung ribut otomatis ke menu home screen jadi kita coba lihat ya Nah di sini sudah ada keterangan unlock ya yang tadinya langsung Android sekarang udah ada unlock cabut dulu Nah seperti ini untuk lebih penasaran kita coba lihat nanti ya di menu eh Mi unlock statusnya seperti yang langkah saya berikan sebelumnya yaitu unlock bootloader instan Redmi 6a kaktus ya sama seperti itu kita coba lihat pengaturan Hai eh additional setting nah additional setting developer option Mi unlock status terbuka ya seperti ini nah Hai seperti yang kalian lihat ya Hai Yes device is Unlocked mantap tidak menunggu SMS tidak menunggu konfirmasi beberapa hari lagi hanya beberapa menit saja baik eh kita coba langsung ya karena ini ROMnya ROM ROM Cina kita akan coba langsung menggunakan ROM Global MIUI 11 jadi kita matikan saja dulu kayak divasenya ya atau kita eh agar tidak nanti tidak setelah flashing tidak meminta apa ya password akun Mi kita logout saja akun minyak kita sign out ya sign out dulu akun minyak agar nanti setelah flashing ROM Global tidak tersangkut akun Hai nah selesai ya bisa kita matikan dulu perangkatnya matikan perangkatnya dan masuk ke mode fastboot Hai untuk proses full flashing MIUI 11 Global ya kita coba tunggu nah seperti ini colokan lagi dan kita coba lihat firmware-nya Hai nah ini adalah ROM globalnya ROM global Redmi 50 spins folder buka folder nya ya seperti ini dan kita klik di area kosong di area kosong ini ingat ya folder folder seperti ini karya klik kosong nah copy lalu buka mi flashnya buka mi flashnya dan sebentar kita kepas dekan disini ya lalu klik tiga opsi ini kita pilih clean all dan refresh tunggu sampai serial number fastboot keluar akan seperti ini dan flash baik Hai coba ya coba ya coba kita lihat nah proses flashing Redmi 5 plus ROM global berhasil seperti ini berjalan ya jadi kita tunggu saja hasilnya Apakah UBL instant Redmi 5 plus finch ini permanen atau fake UBL jadi tunggu hasil dari proses flashing ini selesai Hai mohon maaf untuk proses video flashing Redmi 5 plus finch ini sengaja saya percepat ya agar tidak memperpanjang durasi waktu Oke jadi kita tunggu saja ya hasilnya hai 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 baik proses flashing Redmi 5 plus finch setelah UBL ini selesai dengan keterangan flashdown sukses result seperti ini dan kita tunggu hasil dari proses flashing ini apakah fake UBL atau KUBL permanen ya setelah saya coba dan berhasil UBL instant Redmi 5 plus ini baik kita coba combut dulu ya untuk melihat hasil dari proses flashing hai 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 Nah seperti yang kalian lihat disini ya sudah booting awal Selamat datang MIU 11 ya seperti ini seperti yang diminta oleh konsumen saya eh dia berani menambahkan biaya asal Redmi Mi 5 plus ini sudah bisa UBL dan bisa diganti ROM global dengan MIU 11 seperti ini baik kita coba setting dulu ya sampai masuk ke menu screen selesai seperti ini ya kita langsung coba lihat eh apa ya Mi unlock statusnya lagi ya karena eh apa namanya untuk memastikan bahwa langkah ini UBL Instagram di 5 plus ini apakah permanen atau hanya fake UBL kita coba lihat kita coba lihat dulu ya di settingan eh tentang telepon versi Mewi kita tetap beberapa kali ya menjadi pengembang kembali lagi lalu kita cari apa apa namanya telan tambahan nah opsi pengembang ya terus kita buka Mi unlock statusnya Hai permanen ya bukan fake UBL Oke itu hasil dari UBL Instagram Redmi 5 plus Vince tanpa menunggu SMS tanpa menunggu berbulan-bulan tanpa menunggu berminggu berminggu-minggu hanya beberapa menit saja UBL Instagram plus Vince ini sukses ya namun intinya UBL instant mungkin untuk Redmi lainnya ya tipe Redmi lainnya atau tipe Xiaomi lainnya sediakan saja nomor ponsel yang sudah terdaftar di akun Mi lebih dari satu tahun atau dua tahun ya lebih bagus tiga tahun oke and hanya itu saja sahabat jubi channel yang saya berikan untuk tutorial bypass eh tutorial cara UBL instant Redmi 5 plus Vince tanpa konfirmasi SMS kembali pada kesempatan hari ini untuk bagaimana cara TWRP dan cara root Redmi 5 plus ini akan saya eh buatkan tutorialnya di kemudian hari saja oke eh mudah-mudahan bermanfaat ya mudah-mudahan juga berguna untuk kalian semuanya jangan lupa subscribe channel saya klik gambar loncengnya jangan lupa juga untuk ikuti fans peg saya banyak sekali tutorial dan file gratis di sana Terima kasih dan salam selamat menikmati